Halo Halo Welcome back to my channel Balik lagi bersama gue Casto Dan bagaimana kabar kalian semuanya Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Selalu dilancarkan rezekinya Dan didekatkan jodohnya Oke menonton video kali ini Gue lagi mau pasang gas spontan Domino 2 kabel di Yamaha Dan ini kebetulan Gue tuh baru dateng Untuk gas spontannya Dan ini gue beli Rp. 115.000 Udah dapet Tali gasnya itu ada 2 Dan ini untuk dominonya Dan bagaimana Untuk cara pemasangannya Biar gak seret gitu Dan untuk Saklarnya Mungkin di next video Gue mau Bikin Tutorialnya juga Cara pemasangan Saklarnya gitu Untuk di motor Yamaha Bison Oke Jadi sebelumnya Kita akan rakit dulu Untuk gas spontannya Dulu ya Setelah itu Kita akan pasang di motor Yamaha Bison Oke kita nanti Lanjut Oke Dan ini dia Untuk gas spontannya Dari Domino Ini gue tuh Beli Rp. 114.000 Kita akan rakit dulu Untuk gas spontannya Biar gak seret Biar gak seret gitu Saat digas Jadi biar gasnya itu Enak Empuk Oke Ini dia Kita diputer dulu Oke kita akan buka dulu Dan disini juga udah dapet L nya Dan ini untuk kunci-kunci Dapet L nya 2 Dan ini untuk Baunya Kita liat Oke kita akan rakit dulu Di bagian L nya Dan untuk di bagian L nya Ini tuh udah ada Kata Sellernya sih Ini tuh Di dalamnya udah ada Ini Emang Bukan namanya Selang Selang yang kecil Nah ini dia udah dapet L nya 2 Itu tampilannya seperti ini Kita pasang dulu Untuk L nya Bentukannya Kayak gini Tinggal kita buka dulu ya Bagian ininya nih Pake kunci L Ntar gue ambil dulu Sekarang kita tinggal buka Untuk bagian Kabel nya ya Jadi disini gue Pake satu kabel dulu Jadi tetep yang aktif itu Cuman satu Gas aja Mang Nanti yang satu laginya Ini kan lumayan gitu Mau buat Jadiin Kupling Kabel kupling gitu Jadi ini nanti sisanya itu Bakal dipasang disini Ini kan panjang ya Untuk kabel nya Jadi lumayan gitu Untuk sisanya itu Sebagai variasi aja gitu Oke Jadi ini gue buka dulu Untuk kabel nya Kita akan tarik dulu Bagian ini Kabel nya Terus kita masukin disini Ini gue Yang atas aja nih Mang Nanti yang bawah itu Cuman sebagai variasi aja Seperti ini Nah tinggal kita Masukin aja kesini Ini Ini gue Diambil Yang tengah ya Jadi pasang yang tengah Kayak gini Nah oke Mang Jadi seperti ini Ambil gitu Tukup Jadi hasilnya Kayak gini Nah ini kan Masih nonjol Jadi ini kan Bakal kena gesek Kesekan tuh Kabel Ini gas nya Jadi otomatis Ini tuh kurang Begitu halus Gitu Jadi caranya Biar enggak Biar gas nya Itu enteng Enggak ada suara Gesekan Gesekan Dari kabel ini Gas Jadi caranya itu Cukup mudah Jadi tinggal Ditekuk aja Ini Memang Pakai tangan Pake tangan Atau pun Maketang Oke Bentar dulu Sampai posisinya Kayak gini Kita pasang lagi Nah otomatis Si kabel gas Si kabel gas nya itu Udah enggak Nonjol lagi Disini Maka itu Tarikannya bakal Enak gitu Bang Bakalan empuk Enggak bakalan Ada suara Gesekan gitu Bang Oke Setelah itu Kita tinggal Tutup lagi Aja Kayak gini Tesek Oke Tinggal Kita akan Pasang Ke bagian Motor nya Mau Oke Kita akan Lanjut Di bagian Motor Oke Bang Sebelum Melakukan Pemasangan Taligas Kita buka Dulu Untuk bagian Bok-boknya Untuk Mempermudah Saat Proses Pemasangan Taligas Ke Karbu Kita akan Buka Dulu Untuk bagian Baut-bautnya Yang nempel Di tangki Kapur tangki Lalu Kita tinggal Buka Kita tutup Keran nya Ke Op Biar Bensin nya Tidak Ngocor Lalu Kita tinggal Buka Bagian Karbu Tinggal Kita putar Untuk Penutup Karbu Dan Kita Lepaskan Taligas Yang ada Nyangkut Di Skep Oke Selanjutnya Setelah Taligas Terbuka Lalu Kita tinggal Buka Bagian Saklarnya Dulu Kita akan Lepaskan Dulu Bagian Saklar Saklarnya Selanjutnya Kita buka Aja Nih Bagian Handgrip Nya Kita Lepaskan Pokoknya Protol Ke WKB Tinggal Kita Pasang Gas Pontan Yang Baru Sampai Sampai Kemang Dennyi Sudah Terpasang Otomatis Ini Harus Ganti Saklarnya Sampai 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 Sekarang Kita Akan Lanjut Untuk Masang Kabel Ini Untuk Kabel Gas Sekarang Kita Akan Pasang Kutuk Kabel Gas Oke Untuk Pemasangan Kabel Gas Ini Kabel Gas Masih Kepanjangan Nih Nanti Kita Ukur Dulu Untuk Posisi Karbunya Segini Dan Ini Kep jarumnya Nanti Kita Diukur Dulu Panjang Segini Ya Mungkin Segini Aja Oke Kita Akan Potong Segini Dan Ini Sisanya Masih Lumayan Banyak Kita Akan Potong Segini Oke Setelah Kita Potong Lalu Kita Tinggal Pasang Aja Baut Baut Tidak Tau Ini Apa Namanya Ini Itu Bawaan Dari Selang Gas Dari Gas Pelantannya Lalu Kita Tinggal Modifikasi Aja Untuk Bagian Ujung Tali Gas Itu Menggunakan Benang Jahit Ya Kalau Udah Dililit Lalu Kita Tinggal Kasih Lem Kore Aja Biar Bisa Nyangkut Gitu Oke Selanjutnya Kita Tinggal Pasang Aja Seperti Semua Tinggal Pasang Tutup Karbonya Masukin Pernya Terus Masukin Lagi Ringnya Setelah itu Kita Tinggal Pasang Aja Untuk Sekep Gitu Nah Setelah itu Kita Tinggal Masukin Lagi Aja Diputer Tinggal Dipasang Oke Mau Ini Udah Kelar Kita Tes Oke Lumayan Empuk Juga Nah Ini Kan Kabel Satu Baru Satu Dan Ini Satu Lagi Nah Ini Kan Masih Ada Sisa Potong Nih Nah Sisa Potongan Yang Bekas Yang Itu Nah Nanti Kita Tinggal Pasang Aja Disini Lagi Itu Tinggal Kita Pasang Aja Ini Yang Bawahnya Itu Sebagai Variasi Aja Jadi Ini Itu Dipasang Nanti Diganjol Terus Dikasih Lem Aja Gitu Mau Nah Nanti Sisa Kabel Gas Yang Satu Laginya Ntar Mau Gue Pasang Menjadiin Sebagai Kabel Kopling Gitu Oke Nanti Gue Mau Pasang Dulu Untuk Kita Lanjut Lagi Nanti Oke Ini Sudah Kelar Ya Nah Yang Dibawah Ini Itu Kabel Cuma Variasi Doang Yang Ini Yang Berfungsi Cuma Satu Doang Jadi Yang Satu Ini Yang Variasi Gue Iket Pake Tali Ripet Tuh Gue Taruh Disini Nih Nah Gue Iket Pake Tali Ripet Yang Satu Laginya Yang Aktif Jadi Kesih Ini Jalurnya Tuh Langsung Ke Karbu Oke Mungkin Kontennya Sampai Disini Aja Untuk Pemasangan Gaspontan Di Yamaha Bison Oke Mungkin Konten Sampai Disini Aja Terima Kasih Buat Semuanya Yang Udah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Videonya Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Klik Subrake Klik Klik Seharga Juga Dan Nyalakan Lupa Juga Untuk Nyalakan Tombol Notifikasinya Dan Sampai 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 Sampai